Ukuran kerbau rawa lebih besar daripada kerbau lainnya. Ya, soalnya mereka rajin berenang. Dan dari bawah air inilah pasokan makanan nyata. Ini si gembala kerbau. Happy, ye ye ye. Eh, gimana masa gue? Inilah saya sekarang. Ditemani Darman dan Happy, kami akan menggembala kerbau. Coba lihat apa yang dilakukan kerbau-kerbau ini. Beginilah keseharian hewan besar bernama kerbau rawa. Atau bahasa latihnya Bubalus Bubali. Berenang dan bermain air adalah hobinya. Ukuran kerbau rawa lebih besar daripada kerbau lainnya. Ya, soalnya mereka rajin berenang. Dan dari bawah air inilah pasokan makanannya tak pernah habis. Makanya konon daging kerbau rawa ini lezat lho. Bermain-main di lumpur mungkin menjijikan bagi sebagian orang. Tapi tidak bagi Darman dan Happy. Setiap hari mereka menjaga kerbau-kerbau ini alias menjadi penggembala. Kerbau tanggungan mereka puluhan jumlahnya. Namun, Darman dan Happy tak pernah takut kerbau mereka saling tertukar. Bapak-bapak ini hebat banget lagi jaga kerbaunya itu. Mereka bisa apal yang ini kerbaunya punya siapa. Yang ini punya siapa karena dilihat dari tanduknya, dari tentuk badannya. Yang saya kira-kira dari sini coba ngenalin, itu sama aja. Itu semua yang berbeda. Koba-koba ini tuh gak bisa lama-lama di atas sejarah. Jadi karena pasti selalu dilalih. Tak perlu keahlian khusus untuk menjaga sebesar ini. Sebenarnya menggembala kerbau tuh gampang-gampang susah. Karena ya kalau lagi berdam begini, itu tinggal dilihatin. Sama kalau lagi cari makan tuh, Apun, harus dijaga. Karena biasanya yang kecil suka lari-lari ke silang. Atau suka rawan pencurian juga. Darman dan Hepi harus cermat mengawasi gembalaan mereka. Oh, nanti kabur. Kalau masuk jebakan, salah-salah si kerbau dibawa lari pencuri. Gimana caranya kalau kita tarik? Pasang dupang kayu tadi. Tali di pasang. Tarinya dipasang, terus? Kena kecerahan lehernya. Air menjadi surga bila musim penghujan tiba. Tapi malang bagi kerbau rawa ini saat kemarau datang. Rawa menjadi surut dan pasokan makanan sulit didapat. Karena tak terbiasa, tak sedikit kerbau kecil yang mati. Itu udah 4 hari mati di sini. Jadi, ini anak kerbau ini sebenarnya umurnya masih 1 tahun. Dan kasian karena musim kemarau kayak sekarang gini, biasanya tuh di sini tuh isinya air semuanya. Jadi, pasokan makannya tuh cukup gitu. Kayak sekarang nih, kekeringan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.